Pemirsa NTV News, dimanapun Anda berada. Direktur PT. Takabea Perkasa Grup Biren, Haji Muhlis SH, undang seribuan masyarakat untuk buka puasa bersama, rangka hari ke-30. Hanya Kerahmatullah, Hajah Rabia binti Sheikh Abdullah, di Gampong Alukrup, Kecamatan Siblakrung, Kabupaten Biren, Kamis tanggal 6 April tahun 2023. Para undangan sebelum tibanya waktu buka puasa bersama, melaksanakan takziah pada Almarhumah Ibunda Haji Muhlis. Keluarga Besar Almarhumah Hajah Rabia, ucapan ribuan terima kasih kepada Jama'at Takziah yang telah mengirimkan bingkisan doa kepada Almarhumah. Semoga doa tersebut senantiasa Allah terima di sisinya. Kami semua tidak sanggup menukar dengan bingkisan berlian, hanya Allah lah yang sanggup menukarkan dengan kebaikan oleh Sang Halid. Amin. Pantauan reporter MTV News, dalam rombongan takziah, hadir anggota Komisi 7 DPR RI, fraksi Partai Persatuan Pembangunan P3 Dapil Aceh 2 Dr. Handes, Haji Anwar Idris dan didampingi Ketua DPCP 3 Kabupaten Biren, Tunku Ataila Saleh, dan sejumlah anggota DPRK Biren dari berbagai partai. Hadir sejumlah kepala dinas dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Biren, dan hadir kepala kejari Biren, serta camat dari 17 kecamatan lingkup Kabupaten setempat. Acara di akhiri buka puasa bersama, rombongan takziah minta izin pada keluarga besar almarhumah Hajah Rabiah, melanjutkan menunaikan ibadah sholat maghrib. Dari Biren, Mawardi melaporkan. Jaan, apa kabupaten? Yaan, apa kabupaten? Terima kasih.